Ternyata guys begini perlakuan murid-murid yang ada di Malaysia guys Pantas saja ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah Masya Allah Terbaik memang Ini murid yang baik karena gurunya juga baik guys ya Oh my God Masya Allah Terharu lah guys semua lah guys ya Tengok macam ini ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Amun Jif Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidupan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dikirim oleh kawan-kawan sekalian dekat Instagram dan juga di grup ini guys ya Jadi ada seorang guru yang sebab-sebab muridnya Kerlakuan ataupun perlakuan murid kepada guru ni guys Kepada cikgu ni guys ya Sampai menitiskan air mata Ya Allah Sebegini ya guys ya Yang ada di Malaysia itu Masya Allah Okay tanpa berlama-lama jom kita simak video ni guys Let's go 1,2,3 Saya ni terasa sebab sangat Allah Hari ni saya buka hadiah-hadiah daripada Anak-anak murid Tapi saya rasa setih saya rasa saya sebab Betapa Sebab saya mengajar sekolah luar bandar Saya kenal ibu bapa mereka Bukannya semua orang seni Ramah orang susah Tapi kalau nak Tapi Ibu ayah ni Nak kiri guru mereka Sanggup Ada bit rubik Bit Bersungguh Bagi bahagian air kepada cikgu-cikgu dia Ada hadiah yang saya macam tak sangka Saya dapat Sebab saya kenal murid saya itu orang susah Ini perlakuan murid Ataupun bisa dikatakan Ayah bundanya Bisa dikatakan orang tuanya kepada guru itu Membuat guru ini sedih Sembak gitu Tapi bahagia gitu guys Tapi guru ini tahu gitu Bagaimana kesusahan daripada Orang tua mereka gitu guys ya Kehidupan budak-budaknya macam itu Tapi Mereka masih ya Memberikan hadiah kepada guru Kepada begitu ya guys ya Saya Seluruh guru lah Seluruh guru di Malaysia ni Mengucapkan terima kasih Banyak-banyak kepada ibu bapa Yang menghargai jasa-jasa kami Guru-guru di Malaysia ni InsyaAllah Kami semua pakai buat yang terbaik Untuk didik anak-anak semua Allah Terima kasih banyak-banyak InsyaAllah Bila balik sekolah setiap 16 Mei Ya Allah banyak sangatlah Pemberian daripada Budak-budak ni murid-murid MasyaAllah Woy banyak woy MasyaAllah Beginikah ya guys ya Allahu Akbar Jadi hari guru itu Gimana ya Spesial lah untuk guru gitu guys Betul-betul dihargai Betul-betul dihargai Dihormati seorang guru ya Di Malaysia itu MasyaAllah Selamat pagi semua Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di lepas kelasmu Menantikan kami Guru ku Weh saruk Saruk MasyaAllah Banyak kali lah ini guys Allahu Akbar Oke ada satu hadiah berbalut dengan kertas buku garis 2 Apa tuu Allah Bol pen Rupanya hadiah pen yang lama Tapi keikhlasannya membuatkan saya rasa sebab dan syukur Karena dihargai Ya Allah Allahu Akbar Ingatkan pen rupanya jam tangan terkejut sebenarnya Ya Allah Sampai kayak gitunya ya guys ya Murid-murid disana Banyak kali lah guys ya pen Macam tu kan Bagilah kat guru macam tu kan Tapi kalau guru-guru baik ni Dia bagi lagi dekat semua macam tu Macam pen dan lain sebagainya Tapi tak lah Allah Akbar ni penghargaan daripada Murid kepada seorang guru guys Ada gelas macam tu ya guys ya Allah Macam ulang tahun lah Betul lah orang hari guru kan Haa ulang tahun guru lah macam tu kan Siapa lagi kalau Bukan murid-murid yang bagi kan Wih cantik nih Wih cantik nih Allah Wih sejadah macam tu Ya guys ya Allahu Akbar Begitu ya guys ya Pemberian daripada murid-murid Sekolah yang ada di Malaysia Setiap 16 Mei ya guys ya Setiap tahun katanya Cikgu tuh mendapatkan penghargaan Ataupun cedera mata lah Daripada murid-murid Dan juga ayah bundanya ya guys ya Masya Allah Dan kalau kita tengok Sebenarnya sepele gitu Kayak permen Terus kayak bolpen Kecil-kecil saja Tapi guru ini Akan merasa bahwasannya Murid ini ternyata Sangat-sangat menghargai guru Dan gurunya ini Tadi juga istilahnya Sempat menangis Sembak ya guys ya Terharulah dengan Apa yang diberikan oleh Murid-murid usahanya Gitu kan Perjuangannya Ya beli handuk Meskipun kita tahu bahwasannya itu Yang beli adalah orang tuanya gitu Tapi Pasti ada beberapa anaknya itu Mak-mak gitu kan Apa Ayah Macam itu kan Boleh lah kita bagi hadiah Dekat cikgu ya Sebab cikgu tuh udah mengajar kita kan Setiap tahun kita bagi dah Macam itu Sebab Kalau kita Bicara Pasal Uang Materi Macam tu Takkanlah kita dapat membalas Daripada Harga Sebuah ilmu Sebab harga sebuah ilmu tu Sangat tinggi Gensya sangat besar Tak dapat Ditukar Tak dapat dibalas Dengan Dunia Ataupun harta Macam tu Sebab ilmu adalah Salah satu yang memang Kita perlukan Dalam dunia ini Sebab hadis Rasulullah S.A.W. juga mengatakan Jadi kita menuntut ilmu Daripada Buaya Sampai Lian lahat Dan juga Gaisya Di dalam Hadis Rasulullah Juga Bahawasanya Menuntut ilmu Mencari ilmu Terutama ilmu Agama Dan juga ilmu Perketahuan Itu Diwajibkan kepada kita Untuk kita semua Sebab apa Kalau kita dah Ada ilmu Kata Rasulullah Kalau kita dah Pandai Macam tu Insya Allah Kita tidak Tidak akan Menjadi orang Yang hidah-hidah Dalam dunia ini Kalau tak silah Dalam Al-Quran Dengan ilmu itu Akan diangkat Derajat kita Oleh Allah S.W.T Macam tu Dan cuba kita Tengok sekejap Daripada Komentar-komentar Netizen Tok Tok Terima kasih Pada guru-guru Menghargai Pemberian Hadiah Dari anak-anak Murid Seorang guru Juga pernah menjadi Seorang murid Pada suatu ketika dulu Betul lah guys Maka daripada tu Macam sempat lah Terus mungkin Guru ni juga Teringat Mungkin masa dulu-dulu Tak pernah beri hadiah Kepada Gurunya Ataupun apa Kan kita Boleh lah Ada rasa penyesalan Macam tu Tapi kalau masih ada Jangan sampai Kita lupakan Guru-guru kita Setidaknya Kita itu Memberikan Kiriman doa Setiap saat Jadi kita Berdoa kepada Allah Kepada Allah SWT Agar supaya Guru-guru kita ni Diampunkan Dosa-dosanya Diangkat Derajatnya Dimuliakan Hidupnya Dikasihi Dilindungi Macam tu lagi Senantiasalah Kita berdoa Selepas kita Solak Supaya Ilmu yang Kita dapat Daripada Guru tu Berperkat Untuk kita Bermanfaat Untuk kita Macam tu Semoga setiap Didikan menjadi Amalan kemudian Hari Saling harga Dan menghargai Betul lah Tak terbalas Jasa guru Terima kasih Para guru Yang ikhlas Mengajak Anak bangsa Nikmati Harimu guru Jadi kalau di Indonesia tu Ada juga Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda jasa Sebab kalau kita Tengok guys Hanya yang diposting Dalam internet Guru-guru Macam tu Yang tak terposting Ramai sangat Yang mereka Ikhlas mengajar Di pelosok-pelosok Macam tu Di kampung-kampung Pedalaman-pedalaman Mereka ikhlas mengajar Sampai saya tengok juga Itu pernah dulu Saya tengok adalah Seorang guru ni Naik motor Sampai jalan tu Rusak Parah Macam tu Tapi dia tetap Berjalan Menuju kepada sekolah Untuk mengajar Masya Allah Akbar Begitu mulia Guru-guru kita Begitu Ikhlas mereka Dalam pendidik kita Dan Terkadang Memang Ada penyesalan Dalam pendidik kita Semasa kita sekolah Mestilah kita Tu macam Nakal sikit Atau kurang ajal Kepada guru Dan sebagainya Semoga Allah Mengampuni itu Dan semoga Allah Mengangkat Daraja ibu Bapak kita Dan juga guru-guru kita Amin amin Orang guys Itu dulu videonya Ini Keren banget guys Video yang teman-teman Request kepada saya Ini Saya suka banget Dengan konten-konten Seperti ini Mungkin teman-teman Bisa kirim-kirim lagi Ya guys Konten-konten Seperti ini Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Bila ada Selamat Tama Dimaafkan Saya Bapak Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax